Kasus pembalakan liar di register 43B Kabupaten Lampung-Barat Lampung menyeret peratin desa Batu Api sebagai tersangka utama. Oknum Kepala Desa langsung melakukan penahanan. Pemeriksaan penyedik polsek sekicau terhadap Tripurnomo dan Rohman tersangka pembalakan liar di register 43B Krui Utara Kabupaten Lampung-Barat yang ditangkap sepekan lalu menyebutkan peratin atau Kepala Desa Batu Api Aris Mulyono juga ikut terlibat dalam kasus ini. Aris Mulyono merupakan dalang dibalik pembalakan liar karena telah memerintah dan memberi upah Purnomo dan Rohman untuk menebang hutan. Polisi langsung melakukan penangkapan dan menjebloskan ke ruang tahanan. Sebelumnya, Mulyono sempat mangkir dari panggilan polsek sekicau. Sementara, tugasnya sebagai peratin atau Kepala Desa terancam dicopot. Ada kebiakan tersebut, tapi dari anggota unit kestim langsung turun ke lokasi. Diberitakan sebelumnya, pembalakan liar hutan register 43B di Dusun 2 Talang Baru Pekon Batu Api Kecamatan Pagar Dewa Krui Utara terjadi 19 November. Di lokasi, ditemukan puluhan kubik kayu gelondongan, papan balok kasui dan spanel, serta 17 tunggul sisa penebangan. Aris Mulyono terancam 15 tahun penjara, sedangkan dua pekerjanya terancam 5 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusak hutan. Dari Lampung Barat Lampung, Samson Eki Saburei TV melaporkan.